Sebelum kita simak kabar pilihan pemirsa yang lainnya, yuk kita lihat periswa apa saja yang terjadi pada malam ini. Hercules Rosario Marshall atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hercules yang hingga saat ini masih meringkuk di sel tahanan Polda Metro Jaya. Dan polisi masih menelusuri siapa pemilik dan juga bagaimana sejumlah senjata api yang diduga dimiliki tokoh pemuda ini. Semoga polisi dapat menemukan titik terang ya. Masih kabar dari Hercules nih, nama Hercules begitu dikenal di buku kota Jakarta dan kerap disebut juga berkaitan dengan pengamanan bahkan kekerasan. Bagaimana sih sepak terjang pria benambah lengkap Hercules Rosario Marshall ini sebenarnya? Kabar pilihan anda lainnya pemirsa kemeriahan terasa di Bali yang akan merayakan nyepi nih. Ribuan warga umat Hindu tumpah ruah mengarak ogo-ogo keliling jalan untuk menyambut datangnya hai raya nyepi. Ogo-ogo merupakan simbol buta, kalah, atau raksaksa menyeramkan dan diarak untuk mengingatkan warga agar menjauhi sifat jahat yang bisa mengganggu perayaan nyepi. Nah, jelang hari raya nyepi, umat Hindu Bali ini membuat ogo-ogo sebagai manifestasi watak jahat yang nantinya akan dibakar. Nah, ada kreativitas warga nih yang membuat ogo-ogo mirip mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urban Ningrum. Ada-ada aja ya. Apa kabar ya dengan Jepang? Hari ini pemirsa tepat, dua tahun setelah gempa dasyat dan tsunami menghantam Jepang. Rakyat Jepang perlahan-lahan bangkit dari keterpurukannya dan memulai hari baru. Meski dua tahun berselang, dampak bencana tersebut pun masih terlihat. Meski begitu, semangat mereka tidak pernah padam. Indonesia perlu belajar banyak ya dari Jepang. Gempa bumi dan juga tsunami yang melanda Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 terbilang dasyat. Bayangkan saja, gempanya saja berkekuatan sembilan seklariter. Sementara tsunami mencapai ketinggian 10 meter dan korban tewas mencapai 19 ribu jiwa. Serem banget ya. Sekilas kita teringat kepada tsunami yang melanda Aceh di tahun 2004 silam. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!